Hai Sobat Info, selama ini benua Afrika hanya dipandang sebagai arena wisata alam, khususnya untuk kegiatan safari. Berbagai hewan eksotik memang menghiasi benua hitam yang satu ini, sebut saja gajah, kudanil, singa, cita, babon mandril, dan masih banyak lagi. Namun jarang yang mengetahui jika di Afrika khususnya di bagian selatan adalah surga bagi para peneliti fosil. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai surga bagi para dinosaurus. Nah kali ini Info Gila akan membahas mengenai dinosaurus yang tonon masih dipercaya hidup oleh masyarakat Pongo di Afrika. So kalau kalian penasaran yuk langsung aja simak pembahasannya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya guys. Agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Nah ngomong-ngomong nih guys, bagi kamu yang belum tahu, ternyata para peneliti telah menemukan jejak kaki dari dinosaurus raksasa pemakan daging yang panjangnya 2 kali tinggi jerapa di Lesotho, Afrika Seratan loh guys. Nah menurut Fabian Knoll, yakni peneliti senior dari Universitas Manchester di Inggris, hewan tersebut mencetak jejak kakinya yang berjari 3 di kubangan lumpur sekitar 200 juta tahun yang lalu, atau pada awal zaman Jura. Nah melihat panjang jejak kakinya yang mencapai 57 cm, dan lebarnya yang mencapai 50 cm, maka para peneliti juga memperkirakan bahwa dinosaurus karnifora tersebut memiliki panjang 9 meter, dan tinggi pinggang kurang lebih 3 meter. Artinya nih guys, dinosaurus tersebut 4 kali lebih panjang daripada singa, yang merupakan karnifora modern terbesar di Afrika Selatan. Nah bila dilihat dari ukurannya yang luar biasa, maka dinosaurus raksaksa ini adalah jenis Megatheropod, atau kelompok hewan raksaksa, dengan 2 kaki yang memakan daging. Ia ternyata berkerabat dengan Tyrannosaurus Rex atau T-Rex, yang tergolong dalam jenis Theropod. Hingga saat ini guys, para peneliti masih belum bisa memberi nama bagi dinosaurus tersebut, tetapi jalur pencarian fosil menuju ke lokasi jejak kaki sudah diberi nama, yakni Kayentapus Ombroko Lohali. Nama tersebut diberikan untuk menggambarkan lokasi penemuan di wilayah kota Masteru, Afrika Selatan, yang dikelilingi batuan pasir dengan tanda-tanda lokasi zaman prasejarah. Bagi Knol, penuhan ini sangat menarik, karena ini adalah pertama kalinya Knol dan timnya menemukan bukti adanya kaki hewan pemakan daging yang sangat besar, di area yang didominasi oleh hewan herbivora, omnivora, dan karnivora kecil, di mana hewan ini pasti menduduki peringkat teratas di rantai makanan ya nih guys. Selain itu, para peneliti juga sepakat bahwa jejak kaki tersebut adalah jejak Theropod terbesar yang pernah ditemukan di Afrika. Pada zaman Jura, ukuran rata-rata Theropod hanya 3 hingga 5 meter, dan yang terbesar pun hanya 7 meter saja loh. Selain itu nih guys, kalian juga harus tahu bahwa Lara Skisio, yakni salah satu rekan peneliti Knol dari Universitas Kapton, Afrika, mengatakan bahwa penemuan ini menandai kemunculan dinosaurus karnivora raksaksa pada awal zaman Jura di selatan Gonwana, daerah prasejarah, yang nantinya memisah menjadi benua Afrika. Selain jejak kaki raksaksa tersebut, ternyata para peneliti juga menemukan sejumlah jejak kaki yang lebih kecil di sekitar lokasi penggalian. Namun, ini memang belum menjawab apakah benar-benar ada dinosaurus yang masih hidup saat ini di Kongo. Nah, sekarang mari kita bahas. Republik Kongo ternyata merupakan negara di bagian barat Afrika yang masuk dalam daftar salah satu negara termiskin di dunia. Berbeda dengan kawasan Afrika Utara seperti Mesir atau Tunisia, yang lanskap alamnya dipenuhi gurun pasir, ternyata wilayah Kongo justru didominasi oleh hutan tropis yang sangat lebat seperti Indonesia. Urusan wisata di Kongo umumnya sama saja dengan negara yang punya hutan tropis. Namun bagi traveler yang suka dengan hal-hal misterius, Kongo menawarkan satu destinasi bernama Danau Tele. Danau yang konon katanya dihuni oleh Brontosaurus, yakni dinosaurus raksasa yang berleher panjang, tapi warga setempat menyebutnya sebagai Mokolem Bembe. Menurut informasi yang dirangkum dari berbagai sumber, Danau Tele lokasinya berada di bagian utara Kongo, dekat dengan perbatasan Uganda. Nah, jika diperhatikan, bentuk danaunya bulat sempurna dengan permukaan air yang tenang dan biru. Jika diperhatikan, tentu ini sangat cantik bukan? Nah, sayangnya informasi Danau Tele belumlah banyak, di mana ketika kamu mencari di internet, kamu pasti kesulitan untuk mengetahui detail dari danau yang satu ini. Yaps, terus terang saja, perjalanan menuju Danau Tele tidaklah main-main. Danau Tele dengan diameter 5 km, masih dikelilingi hutan tropis yang lebat dan juga rawa-rawa nih guys. Pepohonan di sana sangatlah tinggi-tinggi, yang membuat cahaya matahari sulit untuk menembusnya. Jaraknya pun cukup jauh dari Brazzaville yakni ibu kota Kongo. Kamu harus naik pesawat perintis dan sambung dengan perjalanan selama 3 hari, menelusuri sungai Likowala. Nah, belum selesai sampai di situ saja, masih harus trekking puluhan kilometer, hingga sampai di tepi danaunya. Nah, pada akhirnya di tahun 2001 dibentuklah Lake Tele Community Reserve atau suatu badan yang dikhususkan untuk meneliti dan menjaga Danau Tele dari pemerintah Kongo. Dari hasil penelitian tim tersebut selama berbulan-bulan akhirnya diketahui bahwa Danau Tele merupakan danau dangkal dengan kedalaman 8 meter dan di bawahnya adalah lumpur, di mana medan perjalanan ke sana pun dinilai sangat sulit loh guys. Mengenai Sejarah Dinosaurus atau Mokolem Bembe Dari tahun 1700-an sudah banyak sekali penjelajah yang datang ke Kongo, di mana mereka pun masuk ke wilayah pedalaman termasuk ke Danau Tele. Tujuannya satu yaitu mencari Mokolem Bembe. Semuanya dimulai di tahun 1776, ketika seorang misionaris asal Italia bernama Bonavatur menyebarkan agama ke Kongo. Dalam catatannya mengunjungi Kongo, dia mengaku melihat jejak-jejak kaki yang sangat besar dan dianggapnya mengerikan di sekitar sungai Likola yang menuju ke arah Danau Tele. Dari situlah tak terhitung banyak sekali penjelajah yang datang ke sana sampai saat ini. Di tahun 1970-an misalnya, para penjelajah yakni Marceline Agnagna, Rory Nuggen, dan juga Herman Regusters, mengaku melihat hewan berpunuk besar yang berkeliaraan di danau. Bukan cuma satu, tapi ada banyak. Nah, di tahun 2012, temuan mencengangkan didapati oleh ahli biologi dan kiptozoologis yakni Roy Mokole. Bersama timnya, mereka menemukan gua bawah tanah dengan saluran udara yang baik, meskipun tidak berhasil mendapatkan penampakan Mokolem Bembe, tapi dengan teknologi sonar terungkap bahwa banyak makhluk seperti ular dan juga kadel di dalam danau yang panjangnya bisa mencapai 9 meter. Wow, luar biasa sekali kan guys? Bagi suku Bantu, masyarakat asli Kongo khususnya mereka yang tinggal di bagian utara danaunya sudah mempercayai Mokolem Bembe sejak zaman dulu nih guys, jauh sebelum misionaris dan para penjelajah datang, dan jika diartikan, Mokolem Bembe berarti sesuatu yang menghentikan aliran sungai. Namun ada banyak versi nih, ada yang menyebutkan kalau Mokolem Bembe semacam roh dan menyerupai manusia yang muncul dari danau, tapi lebih banyak yang menganggap bahwa Mokolem Bembe adalah sosok hewan besar dengan leher yang menjuntai panjang. Yang pasti, suku Bantu percaya bahwa makhluk tersebut adalah penjaga dari danau tele. Hal ini sudah diceritakan turun-temurun, di mana jika suku Bantu sedang mencari ikan atau berburu di sekitar danau dan tiba-tiba muncul Mokolem Bembe, maka mereka harus segera menyingkir atau bisa saja celaka. Sayangnya, dari ratusan penjelajah yang datang ke sana hingga saat ini, belum ada bukti nyata baik foto ataupun rekaman video dari Mokolem Bembe. Walau Roy Mokole menilai makhluk itu merupakan kadel atau ular raksaksa, tetap saja suku Bantu menganggapnya sebagai hewan raksaksa. Nah, bagi para traveler yang penasaran, operator Turkongo Travel and Tourist menawarkan paket perjalanan ke danau tele dengan catatan Serious Extreme Frontiner Wildness dan juga The Most Difficult Trip in Afrika. Yang artinya, perjalanan tersebut benar-benar bukan perjalanan biasa karena semacam menjelajahi dunia antah berantah dan siap-siap saja bertemu gorila sampai buaya di hutan tentunya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman dan keluargamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!